Pengaruh pandemi COVID-19 masih memicu turunnya pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kota se-Indonesia seperti halnya yang dialami Kabupaten Tabalong. Ketua DPRD Tabalong Mustafa meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah Tabalong untuk berinovasi khususnya sektor-sektor terkait untuk bisa meringkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Kota di Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 termasuk di Kabupaten Tabalong. Hal tersebut merujuk kepada ekonomi di masa pandemi yang masih tidak menentu. Sejumlah pendapatan asli daerah setelah anggaran perubahan menurun mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain sebagainya. Ketua DPRD Tabalong Mustafa mengaku menyadari turunnya pendapatan asli daerah disebabkan adanya beberapa kebijakan relaksasi penghutan pajak akibat pandemi COVID-19, sehingga penghutan tidak bisa diminta 100%. Pihaknya turut mengapresiasi upaya Pemkap Tabalong dalam meningkatkan PAD, meski situasi pandemi masih berlangsung. Namun dirinya juga menyarankan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk meminta setiap SKPD berinovasi dalam hal peningkatan PAD. Kami semua menyarankan kepada tim PAPD, semua SKPD itu harus berinovasi bagaimana caranya untuk menaikkan PAD. Jadi harapan kami untuk tahun ke depan PAD kita agak menaik. Mustafa menambahkan pihaknya akan membantu untuk mengawal sektor-sektor khusus untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dirinya juga siap untuk memberikan saran dan masukan jika terdapat permasalahan atau kendala dalam upaya peningkatan PAD. Gazzali Rahman, TV Tabalong melaporkan.